Satu dulu Satu, satu mewakili kelompoknya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat Ya, pas Nama-namanya sudah ada pada kami Nama-nama kelompoknya Dan sebagainya sudah ada dikirim ke Kabupaten Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian Di BPP ini Nah, sepertinya disampaikan Pak Koronator Penyeluh tadi Koronator BPP, Pak Kurwadi Bahwa sekolah kita akan melaksanakan sekolah lapangan Sekolah lapangan Benerapan inovasi teknologi pertanian Sekolah lapangan ini tadi Pak Bapak itu juga sudah menyampaikan secara panjang lebar Jadi yang prinsipnya bahwa sekolah lapangan itu Kita belajar sambil praktek Itu saja Kita belajar sambil praktek Ya Tadi nanti akan ada Akan kita laksanakan sekolah lapangan Masing-masing kelompok nanti Ada laboratorium lapangannya Seluas dua hektare Ya Nah Teknologi apa yang mau kita praktekkan di laboratorium lapangan ini Tadi juga sudah disampaikan Yaitu tentang budidaya padi Jawa-jawa beli kuhu dan pengumpukan berita Nah saya tanya dulu yang sudah pernah melaksanakan jaruh atau jawa-jawa beli kuhu Ada Pak? Sudah? Sudah? Sudah banyak? Sudah banyak ya Pak Jawa-jawa berapa Pak? 5-1 5-1 ya Kalau tidak salah saya tahun 2019 kita pernah depan 2-1 dulu ya Nah 2-1 ya bagus juga Jadi jaruh ini ada 2-1 3-1 4-1 5-1 Ada ya Tapi kita rekomendasikan sekarang dulu kita coba yang 4-1 Ya Karena Sudah teruji katanya Ya menurut hasil penelitian 2-1 dan 4-1 gitu ya Tapi yang kita terapkan dulu yang 4-1 Jadi nanti masing-masing kelompok punya laboratorium lapangan 2 hektare Nah terserah Bapak-Bapak nanti yang merembukkan di setiap pektan itu Dinhan siapa nanti terserah Bapak yang menentukan Rembuklah nanti ya Pak ya Berarti ada 10 laboratorium lapangan Ya Jadi setiap pektan ada laboratorium lapangan di luas 2 hektare Nah yang 2 hektare ini inilah yang kita terapkan jaruh tadi dengan pengupukan berimbang Ya Pengupukan berimbang itu memakai pupuk dasar Pak Pupuk dasarnya yaitu pupuk kandang Ya Pak ya Pupuk kandang Kemudian seperti biasa Urea TSB atau SP36 KCL Nah itu dia Itu teknologinya dan tanam jar-jar leko Itu aja Pak Gak terlalu jauh kan dari yang Bapak laksanakan Cuma nanti jaruhnya kita buat yang 4-1 Ya kan Pak Kemudian ada pukukan berimbang dengan menggunakan pupuk dasar Pupuk dasarnya yaitu pupuk kandang Jadi masing-masing kelompok punya laboratorium lapangan Nah Di luar yang 2 hektare ini Kan masing-masing kelompok itu ada luas belahannya kan Pak ya Misalnya 1 pukukan itu ada berapa hektare semua Ada 50 hektare Ada yang 20, 18, 15 atau berapa ya Misalnya 20 Jadi yang 2 hektare ini kita laksanakanlah sesuai dengan inovasi teknologi yang tadi Jarwo dan pemupukan berimbang Di luar itu sebagaimana Bapak biasanya Ya di luar yang 2 hektare Jadi kita nanti mau membandingkan Yang 2 hektare ini dengan di luar Dengan kebiasaan Bapak lakukan itu Di mana sih hasilnya Ya mudah-mudahan dengan inovasi teknologi yang baru yang ini Lebih Kalau menulis penelitian ini lebih Lebih bagus ya Produksinya lebih meningkat Ya Jadi itu dia Kemudian Nah Seperti tadi Bapak Pur juga katakan bahwa Sebelum melaksanakan kegiatan ini Nanti Dicatat dulu Pak ya Teknologi yang Bapak gunakan itu apa Mungkin sistem tegel ya Biasanya berapa kali berapa Ada yang tegel 25 x 25 Itu jarak tanamnya Ada Nah Mungkin itu Biasanya teknologi Biasanya ini Kemudian Kupuk yang diberikan biasanya berapa Nah kemudian Produksinya Berapa Yang selama ini Dicatat dulu ya Pak ya Jadi masing-masing Kelompok nanti berdiskusi tentang itu Nah Kemudian produktivitasnya Berapa Nah itu dia Jadi ada data-data itu dulu Baru nanti kita bandingkan Dengan hasil yang akan kita capai Nah Kemudian Coba Terus-terus dulu Terus Terus-terus Terus-terus Nah ini udah Udah di Udah Terceritakan Terus Yang paling Belah bawah Nah Teknologi Teknologi Teknologinya Yang ini Agar ke atas Nah Jarak tanam Jaro ya Pak ya Dengan Kumpulan berimbang Nah benihnya Benihnya Memang untuk Jaro ini Benih pasti Lebih banyak Karena apa Populasi tanamannya Lebih Daripada yang Biasanya Kalau dibandingkan Dengan Sistil tegel Misalnya Sistil tegel 25x25 Populasi tanaman Perhenternya Adalah 160.000 rupun Kalau Sistil jaru 41 Populasi tanamannya Tambah 20% Dari sini Jadi 192.000 Nah Berarti kan Tambah Populasinya Berarti mungkin Benihnya juga Akan tambah Jadi makanya Itu antara 25-30 Kalau Bapak Laksanakan Biasanya berapa Dua Satu hektar Biasanya Per hektarnya Mel Satu hektar Benih Ini pakai Per 50 Kilo Emang Satu Satu rumpun Itu berapa Berapa Tentu Lebih banyak Cukup Dua Dan tiga Dua Tiga Kalau enggak Dua Tiga Nanti kita Lihat ada Videonya Nah itu dia Kemudian Pupukannya Pupuk kandangnya Secara Satu sampai Dua Kemudian Pupuk Andorbanimnya Horeanya 200 kg TSP Nya Atau SP Dijanam 100 sampai 150 kg 50 sampai 75 Kemudian Kalau Mestisida Sesuai Dengan Kebutuhan Nah ini Nanti Inilah Yang Mau Kita Terangkan Kemudian Ini Ada Angkahnya Ya Bapak 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 Biaya Untuk Satu Laborat Rum Lapangan Sebanyak 7 juta 300 ribu Rupiah Nah Inilah Bapak Bagi Nanti Membelikan Bahan-bahan Itu Memulai Dari Kalau Benihnya Katanya Benih Ada Sudah Kalau Sudah Disediakan Oleh Pemerintah Itu Tidak Oleh Dibayar Ada Ya Pak Ya Ada Dari Dinas PT Provin Riau Benih Sudah Ada Jangan Dipentukan Lagi Beli Yang Lain Ya Mungkin Pupuknya Apa Pokoknya Harus Mencukupi Seperti Itu Kalau Sudah Ada Benih Jangan Buat Membeli Benih Kalau Sudah Ada 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 Benih Lain Jangan Buat Membeli Itu Pokoknya Belilah Yang Tidak Ada Ya Kalau Sudah Disediakan Oleh Pemerintah Jangan Lagi Dimasukkan Jadi Seti Kelompok Nanti Membuat Rencananya Kira-kira Berapa Dengan Uang 7.300.000 Rupiah Ya Nah Itu Untuk Membiayai Laboratorium Lapangan Yang 2 hektare Ya Pak Ya Ngerti Pak Ya Jadi Yang 2 hektare Nanti Bagaimana Caranya Hasilnya Nanti Rembuklah Dengan Sesama Anggota Kelompok Rembuk Seperti Apa Dengan Uang 7.3 Ini Kita Belikan Apa Ini Ini Tapi Bapak Harus Mengikuti Inovasi Ini Ya Kemudian Mengenai Hasilnya Nanti Untuk Bapak Seperti Apa Nanti Atur Aja Bapak Aja Yang Mengatur Pembagian Seperti Apa Kemudian Caranya Mungkin Bapak Udah Pasti Lebih Pintar Nantinya Kemudian Kita Kan Sekolah Lapangan Ini Sudah Tersedia Oleh Pemerintah Nanti Bapak Ada Sekolah Lapangan Akan Didampingi Oleh Para Penyuluh Ini Tidak Tertutup Hanya Meri Dengan Mira Tolong Penyuluh Yang Lain Mana Penyuluh Mana Satu Temiri Dua Tiga Empat Lima Meri Siapa Ada POPT Silah 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 Pula Dari sini Nggak Nambah Jadi Nanti Sistem Koyang Nia Dari Penyuluh Semua Jangan Dibiarkan Hanya Meli Dengan Mira Semua penyulung ikut Namun yang Bertanggung jawab di situ adalah Meli dan Mira Kemudian sekolah lapangan Sekolah lapangannya mulai dari Kalau persemen Mungkin udah persemen sekarang ya Bapak Udah ada disemai kan Udah Itu varitasnya apa Pak Sama semuanya Ini yang pengadaan Dari dinas provinsi Ada Jadi legawanya dikemanain Diganti Oh gitu Berarti diherang ya Berarti benih kan sudah tersedia Kan gitu Pak ya Jangan lagi dibuat membeli benih ya Pak Yang lain aja Kemudian Nanti sekolah lapangannya ada beberapa kali Mulai dari Pemumpukan dasar Pengolahan tanah Kemudian penanaman Penanaman 41 Kalau 41 itu pakai apa Ada yang pakai tali Untuk cara tanamnya Oke pakai tali Pak Ada juga pakai Apa caplak ya Caplak ya Ada alatnya ya Bisa juga Kalau Kalau Bapak-Bapak yang kreatif Pasti bisa membuat itu Supaya bisa Ditinggal ditarik Nah nanti udah langsung Disini nanam Disini nanam Nanti kita ada videonya Pak ya Nah kemudian Di samping Bapak sekolah lapangan Nanti kita ada lagi Ini kan pertemuan remuk pertama nih Remuk tani ya Untuk berikutnya ada lagi pertemuan-pertemuannya Ada nanti Dan yang ada dua kali lagi Sampai yang terakhir adalah Temu lapang Kita panel nanti Kita laksanakan temu lapang Ya gitu Pak ya Pertemuan terakhirnya di temu lapang Pas panel nanti Jadi Tolong Bapak-Bapak sekalian Berlomba untuk berbuat paling baik ya Ya Pak ya Sekolah lapangnya Sampai betul-betul dilaksanakan Jadi nanti Masing-masing Kelompok tani itu Oh hasil kami sekian Hasil kami sekian Hasil kami sekian Ada sepuluh jenis kan Ada sepuluh kelompok Nah ini sekian Ini sekian Nanti kita rata-rata Setuju kan Bapak-Bapak Setuju Pak Setuju ya Terus-terus Pada gambar-gambar Nah ini Nah ini dia Ini dia lokasi Alur pergiatan sekolah lapangan Pernah-rata Inovasi teknologi pertanyaan Jadi untuk satu BPP Rembang Rintang Ada sepuluh poktan Sepuluh poktan mempunyai Laboratur melampangan Terluas sebuah hektan Disawal oleh Satu sampai dua orang penyuluh Dan ditambah dengan penyuluh layungan Nah ini dia Kemudian lanjut Pak Kalau ini udah paham ya Pak ya Laboratur melampangan tadi Laboratur melampangan Kenapa dibilang laboratur Terundisiannya nanti Bapak belajar gitu loh Oh ini begini Ini begini Apa yang terjadi Kalau yang empat satu itu Seperti apa Kita lihat Tutup Tutup Untuk menuju Kita lihat Rembuk tanin Rembuk tanin Di mana Yang dua hektare itu di mana Di lahan siapa Kan gitu kan Kan hanya dua hektare Dan ini Menyatu gitu loh Pak ya Jadi jangan bisa Di sini satu Di sini satu Yang dua hektare ini Harus Satu Kamparan Ya Pak ya Jadi Bapak ini Sekian ini Bapak ini sekian Sekian ini Ya Nah teknologi yang lainnya itu Di luar Seperti Di luar Seperti biasanya Ya Pak ya Nanti itu dia Kemudian Kapan mulai dilaksanakan Tolong nanti Bapak catat Ya Mulai dari pengolahan tanah Kapan Menanam kapan Pemukukan kapan Persemayan kapan Pemukan pertama kapan Kedua kapan Ketiga kapan Panennya kapan Coba dirancang Pak ya Jadi ada rencana Usaha tani Nah itu Bapak nanti Sambil belajar Di situ Itu artinya Apa Sekolah Lapan tuh Belajar sambil praktek Nah itulah dia Belajarnya Bapak bisa Merencanakan usaha tani Kapan bertanam Kapan mengolah tanah Kapan menanam Kapan nyemai Ada Waktu-waktunya Ya Pak ya Kemudian Komoditi yang dikili Tadi udah Kita sepakati Bapak ya Komoditinya Adalah Padi Paritas Cihirang Sama semua ya Pak ya Jadi Di Di lokasi Apa ini Laborator Lapangan ini Harus sama semua Perlakuannya Pak ya Antara Satu Dua Tiga Yang sepuluh kelompok Itu sama semua Jangan berbeda-beda Begitu loh Pak Jadi sama Ya Semua sama Sepuluh kelompok itu Perlakuannya sama Jangan berbeda Dan kita bisa lihat nanti Seperti apa Artinya Selamat 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 Terima kasih.